di isro miroj isro miroj 1443 hijriah oke jadi kita sebelumnya sudah lomba hafalan talhumazah ya oke baik untuk perantayan acara hari ini mislinda akan membacakan oke sebentar ya mislinda oke oke misdina and misdia boleh di unmute oke ya oke alhamdulillah kita telah berkumpul di acara zoom learning ini untuk apa sih untuk memperingati isro miroj 1443 hijriah alhamdulillah anak-anak sudah mengumpulkan video hafalan surat alhumazah semoga menjadi berkah menjadi ladang pahala untuk kita dan kedua orang tua kita oke mislinda akan membacakan randan acara hari ini yang pertama pembukaan doa dan menyanyikan lagu bismillah song yang kedua pembacaan ayat suci al-quran surat al-isro ayat 1 yang ketiga pembacaan pembacaan sariti lawa surat al-isro ayat 1 yang keempat mendengarkan cerita tentang isro miroj yang kelima membaca surat al-humazah bersama-sama yang keenam apa pengumuman lomba pemenang hafalan surat al-humazah yang sebelumnya akan diterangkan kriteria penilaian lomba yang ketujuh doa dan penutup oke baik kita langsung ke acara yang pertama yaitu doa dan menyanyikan bismillah song bersama-sama yang akan dipimpin oleh misdina kepada misdina padanya kami persilahkan boleh oke misdina oke bismillah song mungkin di-unmute atau mute aja untuk nyanyi ini boleh ya di-unmute boleh soal teman-teman oke semuanya kita mau nyanyi bersama ya oke dina mau tanya Queen Queen can you find your hijab please Queen ya Queen hijab pakai hijabnya sayang hijab yes hijab like me oke can you take hijabnya please what are you doing oke ya oke friend assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam how are you today friends i'm fine i'm fine i'm fine friend before starting Queen di-unmute our activities today let's pray first raise your hand everyone okay raise your hand and say praying before hadith Bismillah 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 Before we drink, before we drink, before we rise, before we rise, we must all say Bismillah, Bismillah, in the name of Allah, in the name of Allah, we are Muslim, we must all say Hello, 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 let's sing, let's play, let's play, let's play selamat menikmati 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 dari satu sampai dua baik 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 oke selamat menikmati 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 oleh Ananda Naira Afsin Gianni Franza kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya dengarkan ya Nama saya Naira, saya dari TK Ananda Islam School Kejiwisamingo, saya akan membacakan Saritilawah Surah Al-Isra Ayat 1 Aku berlindung Kepada Allah Dari godaan Syaitan yang terputuk Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Penisih Lagi Maha Penyayang Maha Di Allah Yang telah menyebutkan Sangganya Pada suatu malam Dari Masjidil Haro Ke Masjidil Aqsa Yang telah kami berkahi Sekelilingnya Agar Kami perlihatkan Kepadanya Sebagian dari Tanda-tanda Kebesaran kami Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar Lagi Maha mengetahui Maha benar Allah Dengan segala Firmannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Sangat bagus Semoga kita yang Menanggarkan Hari Tilawah Dari Naira Mendapatkan Pahala Dan juga Untuk Naira Dan keluarga Kita juga Yang mendengarkan Dan keluarga Mendapatkan Pahala Dari Allah Amin Amin Semoga kita Mendapatkan Pahala Ya Acara selanjutnya Adalah Mendengarkan Cerita Tentang Isromi Nah sekarang Gilirannya Mislinda ya Oke Wah Gambarnya Tidak terlihat ya Mislinda Tidak pakai Ini dulu ya Tidak atur Tidak pakai Virtual background Supaya terlihat Gambarnya Oke Isro Kita mau Lihat Apa sih Isro itu Isro Artinya Perjalanan Perjalanan Dari mana Perjalanannya Siapa dulu Itu adalah Perjalanan Maha Dahsyat Perjalanan Maha Hebat Dari Nabi Kita Nabi Siapa Nabi Nabi Alayu 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 Ya benar Ini tulisannya Tulisan Nabi Muhammad Ya Seperti ini Ya Nah Apa itu Isro Isro Adalah Perjalanan Nabi Dari Masjidil Haram Ini Masjidil Haram Sekitarnya Kabah itu Ada Masjidil Haram Ke Masjidil Akso Itu jauh Sekali Seperti jarak Dari Jakarta Ke Surabaya Tapi Dalam Waktu Hanya Sehari Semalam Saja Dan Ada Mi'roj Apa itu Mi'roj Mi'roj Adalah Dari Baytul Maqdis Ya Dari Sekitaran Adalah Ada Baytul Maqdis Ke Sidratul Muntaha Apa itu Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha Adalah Langit Setuju Jadi Di atasnya Langit Setuju Ada Arsinya Allah Ada Arsinya Allah Nabi Muhammad Melakukan Perjalanan Didampingi Oleh Malaikat Jibril Bagaimana Wah Kok bisa Dalam Sehari Semalam Nabi Muhammad Bisa Apa ya Bisa Dalam Semalam Itu Bisa Langsung Balik Ke Mekah Karena Itu Adalah Mu'jizat Nabi Muhammad Orang-orang Tidak Ada yang Percaya Apa yang Dilakukan Nabi Muhammad Di sana Jadi Nabi Muhammad Dia itu Mampir-mampir dulu Sebelum Sampai ke Baitul Maktis Bukit Tursina Ke Bethlehem Melakukan Sholat Sholat Tunah Dua Rokaat Yang ditemani oleh Malaikat Jibril Sebelum Naik ke Sidratul Muntaha Sebelum Naik ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad Disuruh Memilih Oleh Malaikat Jibril Ya Muhammad Pilih Minuman Jadi ada Komer Atau Alkohol Minuman Yang Memabukan Dan Ada Susu Kemudian Nabi Muhammad Memilih Susu Jadi Itulah Minuman Yang Baik Coba Kalau Nabi Muhammad Pilihnya Minuman Yang Beralkohol Umat Islam Mabok Semua Ya Jadi Tidak Tidak Bagus Tidak Baik Kemudian Ini adalah Perjalanan Religi Wisata Nabi Muhammad Selangit Ketujuh Dimana Di setiap Lapis Langitnya Nabi Muhammad Bertemu Dengan Nabi-Nabi Terdahulu Pintu langit Dijaga Sangat ketat Oleh Malaikat 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 Gibril Membawa Nabi Muhammad Itu pun Ketuk-ketuk Dulu Jadi Nabi Muhammad Itu Memakai Kendaraan Namanya Bro Kecepatannya Melebihi Kecepatan Cahaya Kita Tahu Kecepatan Cahaya Bagaimana Kalau kita Lihat Petir Kilat Halilintar Yang duluan Keluar Suaranya Dulu Atau Cahayanya Dulu Biasanya Cahayanya Dulu Dan itu Burak Itu Kecepatannya Melebihi Kecepatan Cahaya Itu Bagaimana Cepatnya Kemudian Nabi Naik Ke atas Dari Baitul Maqdis Ke Lapis Langit Pertama Terlebih Dahulu Jibril Mengucap Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dijawab Oleh Penjaga Langit Pertama Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ditanya Siapa Kamu Malaikat Yang Penjaganya Malaikat Jibril Jawab Saya Jibril Siapa Yang Bersamamu Dia Muhammad Ditanya Lagi Penjaga Langit Apakah Dia Telah Diutus Ya Dia Telah Diutus Baru Dibukakan Pintu Seperti Karena Ketat Ketat Penjagaan Langit Kemudian Nabi Muhammad Nabi 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 Yahya Di sana Didoakan Kebaikan Untuk Nabi Muhammad Naik lagi Ke langit Ketiga Nabi Muhammad Didoakan Tidak Sembarangan Makhluk Allah Bisa Masuk Ke langit Ketat Temu Nabi Nabi Muhammad Pun Didoakan Segala Kebaikannya Kemudian Naikilah Ke Yang Kelima Nah Sama Ditanya Juga Kemudian Nabi Muhammad Didoakan Kebaikannya Oleh Nabi Harun Alai Naiklah Ke langit Ke enam Inilah Nabi Muhammad Bertemu Dengan Nabi Musa Nabi Musa Mendoakan Kebaikan Kalau dari Langit Pertama Sampai Langit Kelima Nabi Muhammad Selalu Senang Selalu Bahagia Disambut Dengan Bahagia Tetapi Nabi Musa Bersedih Dia Menangis Wahai Musa Nabi Muhammad Bila Wahai Musa Kenapa Kamu Menangis Aku Menangis Karena Kamu Masih Muda Tapi Umat Mula Yang Paling Banyak Masuk Surga Semoga KGB Flamingo Guru-gurunya Orang Tuanya Semuanya Termasuk Di Dalamnya Umat Yang Kata Nabi Muhammad Masuk Ke Surga Amin Amin Nabi Musa Pun Menangis Dulu Nabi Itu Umurnya Ratusan Tahun Tapi Susahnya Berda'wah Tapi Nabi Muhammad Dengan Umur Yang Mudah Tapi Umatnya Ternyata Paling Banyak Masuk Ke Surga Paling Banyak Masuk Ke Surga Makanya Kita Disuri Selawat Allahumma Untuk Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad Nabi Muhammad Lagi Ke Arsinya Sidratul Muntahanya Nah Disanalah Ketemu Dengan Allah Nanti Umat Islam Dikasih Oleh-oleh Oleh Diperintahkan Diwahyukan Nabi Muhammad Diminta Umatnya Untuk Sholat 50 Waktu Nabi Muhammad Mengingatkan Turun Selingangit Ketujuh Biasa Aja Ketika Di Langit Keenam Nabi Musa Bertanya Wahai Muhammad Apa Yang Diperintahkan Tuhanmu Untuk Umat Umatmu Allah Memerintahkan Sholat 50 Waktu Nabi Musa Apakah Mampu Umatmu Melaksanakan Sholat 50 Waktu Dalam Sehari Semalam Mintalah Keringanan Naik Lagi Nabi Muhammad Dari Langit Keenam Kesidratul Muntaha Naik Lagi Dia Minta Keringanan Dikurangi 5 Jadi 45 Turun Lagi Ke Langit Keenam Tapi Kata Nabi Musa Masih Kebanyakan Umatmu Akan Berat Seperti Itu Naik Lagi Nabi Muhammad Minta Keringan Lagi Turun Lagi 40 Kata Nabi Musa Di Langit Keenam Masih Kebanyakan Umatmu Tiga Akan Kuat 40 Waktu Terus Naik Bolak Balik Sampai Dapat 5 Waktu Kata Allah Bagaimana Aku Berikan 5 Waktu Solat Tapi Setiap Solatnya Mendapatkan 10 Pahala Subuh 10 Zuhur 10 Asar 10 Maghrib 10 Isya 10 Jadi Pahalanya Sama 50 Kita Mengerjakan Solat 5 Waktu Pahalanya 50 Apalagi Ditambah Dengan Solat Berjamaah Jadi Oleh Oleh Solat Itu Apa Solat Lima Waktu Dialah Yang Mencegah Perbuatan Keji Dan Dialah Siang Agama Kita Kalau Kita Cuma Berbuat Baik Tapi Tidak Solat Akan Mas Tetap Akan Mas Ngeraka Tapi Kalau Kita Solat Solat Rajin Ibadah Yang Lain Rajin Insyaallah Kita Termasuk Bata Nabi Musa Umat Nabi Muhammad Yang Paling Banyak Masuk Ke Surga Amin Amin Begitupun Kemudian Nabi Muhammad Turun Setelah Mendapatkan Oleh Oleh Isram Yaitu Solat Lima Waktu Dalam Sehari Semalam Yaitu Subuh Zuhur Asar Maghrib Isya Nah Kemudian Nabi Muhammad Diminta Mengabarkan Isram Mekah Ke kaum Kuroin Apakah Ada Yang Percaya Tidak Ada Yang Percaya Kaum Kuroin Wah Mumpung Nah Itu Muhammad Gila Kali Masa Ada Orang Perjalanan Dari Masjidil Haram Masjidil Akso Terus Kemudian Naik Langit Ketujuh Bisa Dalam Semalam Mana Ada Kita Dari Jakarta Ke Surabaya Coba Orang Tua Kita Jakarta Ke Surabaya Berapa Jam Perjalanan Paling Cepat Naik Pesawat Itu pun Harus Beli Tiket Dulu Nunggu Dulu Dile Tidak Ini Tidak Langsung Sampai Kesana Kemudian Siapa Suara Siapa Aku Takut Naik Pesawat Mis Takut Jatuh Baca Doa Baca Doa Tidak Ada Yang Menakutkan Kita Baca Doa Sama Allah Mudah Dimudahkan Oke Jadi Penduduk Mekah Tidak Ada Yang Percaya Apalagi Kaum Kurais Itu Kan Nabi Muhammad Lagi Sedang Berda'wah Kaum Kurais Banyak Yang Belum Masuk Islam Wah Waktu Itu Sahabatnya Abu Bakar Belum Ada Tidak Ada Di Kerumunan Situ Jadi Kaum Kurais Wah Kita Kasih Tahu Abu Bakar Sahabatnya Coba Gila Masa Dalam Semalam Bisa Melakukan Isra Dan Mi'raj Langsung Berbondong Orang Kurais Yang Belum Masuk Islam Yang Gak Percaya Sama Nabi Datang Ke rumah Abu Bakar Hai Abu Bakar Lihatlah Temanmu Itu Masa Dia bilang Semalam Habis Melakukan Isra Mi'raj Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Abu Bakar Dia Apakah Itu Dikatakan Oleh Nabi Ya Itu Nabimu Yang Mengatakan Saya Percaya Kaget Tuh Dia langsung Percaya Itulah Keimanan Terus Abu Bakar Yang Paling Membela Nabi Dia Membela Nabi Aku Percaya Isra Mi'raj Telah Dilakukan Oleh Muhammad Kaget Makanya Abu Bakar Mendapat Dilukan Asidik Artinya Benar Orang Yang Membela Di situ Abu Bakar Sangat Membela Dia Sangat Membela Sekali Apa Nabi Karena Itu Tingkat Keimanan Kita Tingkat Keimanan Kita Dan Umat Di seluruh Dunia Sekarang Setiap Tanggal 27 Raja Memperingati Isra Mi'raj Untuk Apa Emang Ada Ibadahnya Isra Mi'raj Isra Mi'raj Memang Bukan Ibadah Tetapi Dengan Adanya Isra Mi'raj Kita Bisa Mengcash Diri Kita Meningkatkan Iman Kita Meningkat Kembali Apa Perintah Dari Isra Mi'raj Oh iya Solat Selain Solat Untuk Da'wah Itulah Hari-hari Besar Umat Islam Digunakan Untuk Itu Jadi Hari Nah Untuk 27 Raja 1443 Hijriah Yajibi Fleminggo Mengadakan Lomba Hafalan Surat Al-Humazah Disini Kita Tidak Cari Pemenang Tapi Kita Melihat Perjuangan Anak-anak Untuk Menghafal Surat Al-Humazah Semoga Menjadi Umat Yang termasuk Kata Nabi Musa Adalah Umat Karena Menghafal Surat Al-Humazah Adalah Bagian Dari Mencari Ridho Mencari Pahala Itulah Yang Umat Islam Cari Jadi Bukan Mencari Menang Atau Tidaknya Menang Tapi Yang Menang Adalah Misal Ada Perlombaan Menang Adalah Kita Menghargai Menghargai Yang Sudah Berbuang Lebih Paham Seilmunya Itu Kita Hanya Menghargai Jadi Kalau yang Lain Kita Sudah Sangat Apresiasi Sekali Untuk Yang Ikut Lomba Itulah Mengapa Kita Selalu Dirayakan Diperingati Sebenarnya Bukan Merayakan Diperingati Kita Memperingatinya Untuk Untuk Apa Untuk Diri kita Sendiri Untuk Mencas Ilmu Apa Mencas Iman Apalagi Kadang Kalau Di kampung Mislinda Ingat Bahas Kalau Ada di Musel Atau Masjid Orang Tua Ibunya Mislinda Itu Buat Nasi Uduk Buat Nasi Uduk Kita Bagikan Ke Encing Kita Encing Atau Paman Nenek Kita Bagi Oh Di kampung Kami Lagi Sedang Ada Jadi Kita Mengundang Ceritanya Mengundang Nah Itu Mislinda Sangat Ingat Sekali Sangat Ramai Sekali Pasti orang tua Bikin Manya Mislinda Buat Nasi Uduk Jadi Mislinda Ingat Oh Isra Mislinda Adalah Hari yang Menyenangkan Tapi Pas Sudah Besar Tau Isra Miroj Itu Karena Perintah Ada Perintah Sholam Disa Mahadasyat Dari Nabi Muhammad Nah Nah Dengan Ini Dengan Isra Miroj Tahun Ini KJJ Fleminggo Beratakan Lomba Surat Al-Humazah Nah Demikian Cerita Tentang Isra Isra Miroj Selanjutnya Acara Yang Kelima Yaitu Membaca Surat Al-Humazah Bersama-sama Berarti Semuanya Diannit Oke Mislinda Minta Semuanya Diannit Karena semuanya Sudah mengapa Surat Al-Humazah Sudah Sudah Oke Friends Baca Surat Al-Humazah Surat Al-Humazah Akan Dibungin Oleh Miss Dina Kepada Miss Dina Anak Soleh Soleh Siap Siap Semuanya Unmute Ya Semuanya Unmute Oke Oke Are you ready Oh Terbisa Surat Al-Humazah Ready Ready Miss Tadi Miss Linda Sudah baca Ceritaan Tentang Isromicrot Siapa yang Melakukan Isromicrot Nabi siapa Yoh Siapa yang Tau 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 ya Semuanya Siapa yang Tau Ya Bibi Nabi siapa Nabi siapa Nabi U'hamad 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 Assalamualaikum 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 Friends Sekarang kita mau Risa Surat Al-Humazah Al-Humazah Oke Siap Assalamualaikum 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Seperti biasa Bisa diambil langsung di sekolah Jadi mama bisa ambil Di sekolah ya mam Oh iya Aska dari KGB Flemingo yang juara 1 Naira yang juara 2 Yang juara 3 Jadi boleh ambil di sekolah ya Karena kami juga sedang WFH juga Tapi piala sudah disiapkan oleh sekolah Oke selamat kepada keluarga menang Tetap semangat Oke Terima kasih Terima kasih Teman-teman yang lain Boleh tetap semangat ya Tetap semangat ya Semangat ya Oke Sekarang kita Demikian acara hari ini ya Untuk Sekarang adalah Doa dan tentu Yang akan dipimpin oleh Miss Dina Kepada Miss Dina Dan kami pergi Thank you Miss Linda Alhamdulillah 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 Acara kita dari awal Sampai akhir Alhamdulillah Alhamdulillah Siap ya Praying after studying Okay Alhamdulillah Busrah Mer happily Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.